Halo semuanya, bersama saya kembali Dr. Gregory Budiman. Saya kembali akan membahas mengenai suntik atau infus whitening dan juga suntik atau infus vitamin atau imun booster. Jadi kenapa saya menentang kedua hal ini yang diterapkan pada orang sehat? Karena satu, untuk suntik whitening itu produknya tidak ada yang legal. Kalau ada orang atau oknum yang bilang, oh suntik whitening saya itu sudah B-POM kok, bohong. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Kemudian juga suntik vitamin, itu kenapa tidak boleh pada orang sehat? Karena jalur intravena itu hanya ditujukan bagi pasien kritis. Jadi produk-produk suntik vitamin C memang ada yang B-POM. Tapi itu ditujukan untuk pasien yang kritis yang tidak bisa diterapi dengan sediaan oral atau dengan vitamin yang diminum. Begitu kira-kira. Nah sekarang kan Anda itu berkomentar, bertanya. Satu, ada oknum yang bilang bahwa produk suntik whiteningnya itu sudah B-POM. Saya katakan tidak ada. Jadi kita harus jelas, saya juga dulu main suntik-suntikan. Dan saya, oleh atasan saya juga pernah dikasih tahu, saya staf pengajar di Departemen Anatomi ya, oleh atasan saya juga dikasih tahu, itu ilegal. Itu tidak memiliki izin edar. Dan saya bertanya-tanya, kenapa sih kok B-POM gitu amat gitu ya, nggak mau ngasih izin edar pada produk suntik whitening. Ya karena itu, untuk mendapatkan izin edar dari B-POM, itu dibutuhkan penelitihan, uji klinis ya, fase 1, fase 2, fase 3. Itu harus betul-betul ada penelitiannya, jadi safety banget ya, jadi faktor keamanannya, ya kemudian efikasinya juga. Begitu. Kalau produk yang diberikan secara intravena, itu nggak main-main, ya. Harus ada faktor safety, kemudian itu manfaatnya memang benar-benar lebih jauh, lebih besar dibandingkan risikonya, begitu. Karena suntik atau infus whitening ini, yang dijual di pasaran, dulu juga saya main ya. Kenapa saya main? Karena memang mereka menjual secara ilegal di seminar-seminar. Seminar dokter di Perdoski, seminar Perdoski, ya, mereka jual, ya. Dan yang jual itu memang salesnya itu adalah pegawai distributor resmi produk tertentu. Tapi dia mainan sampingan. Jadi produk ilegalnya dia jual juga tanpa faktor, begitu, tanpa faktor resmi. Ya, coba aja Anda bayangkan, satu produk suntik whitening itu isinya apa? Vitamin C dosisnya tinggi banget, ada yang sampai 2 ribu, kemudian glutathion, kemudian juga ada macam-macamnya. Ada placenta, kemudian ada growth factor, katanya ada stem cell, tapi itu semua bullshit, omong kosong. Ya, dan ada asam kojik juga, dan semua zat itu, apalagi kalau dikombinasi di dalam satu produk, dimasukkan secara intravena, penelitian keamanannya belum ada. Tahun berapa ya? 2009 saya main suntik-suntikan juga. G9, ada satu produk ya, G9 itu ditarik. Semua customer yang saya suntikin, dia meriang badannya pada sakit semua. Kemudian saya tanya kan, waktu itu saya tanya, kenapa yang G9 udah nggak ada? Oh, itu ada komplain dari dokter-dokter, katanya pasien yang habis disuntikin pada meriang semua, begitu. Ya, jadi kira-kira begitu mengenai produk suntik whitening. Kalau pasien yang saya suntik, shock neurogenic itu banyak. Takut jarum suntik, waktu ketika dimasukin jarum suntik aja dia udah pusing, keliengan, vertigo, itu banyak kasusnya. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah shock karena alergi. Efek suntikan intravena, karena dia langsung masuk ke sistem tubuh kita, tanpa melalui filtrasi, siklus enterohepatik, dan lain-lain, itu sehingga kalau terjadi reaksi alergi, bahaya banget. Ada kasus tahun 2010 atau di mana ya, Jakarta Barat, ada dokter yang suntik glutation dan vitamin C ke anak nih, masih muda, remaja. Shock! Ya, mungkin abis itu dia suntik kalmetason, mungkin nggak lupa ya, lupa nyuntik adrenalin ya, langsung dibawa ke rumah sakit tapi nggak ketolong meninggal, perkara, begitu. Tapi kasus ini dokternya nggak sampai di penjara, karena ya ada trik-trik tertentu lah. Ih, kalau misalnya Anda mau infus whitening, saya mau putih dok, mau putih, tapi maunya produk yang betul-betul, katanya Bepom, gitu ya. Jadi satu, memang sebetulnya secara medis, ilmu kedokteran suntik melalui intravena, itu nggak boleh bagi orang sehat. Tapi kalau kalian mau coba, tanya sama dokter, udah Bepom belum itu? Kalau dia bilang Bepom, ini dia tunjukin infusnya. Tapi Bepomnya adalah Bepom NACL infus, atau ringer laktat, cairan infus. Berarti itu bohong, ya, begitu ya. Kemudian, kalau dia tunjukin obatnya, kita minta tunjukin obatnya, ya. Kalau, saya dia tunjukin, ini saya punya bekas saya dulu ya, begini ya. Dia tunjukin, oh ini ada nomernya kok. Nih, nomernya nih. Nah, kamu harus cek dari mereknya itu, namanya cek di situs Bepom. Ya, cek Bepom.go.id. Kamu cek betul-betul ada apa enggak. Kebanyakan, yang barang ilegal, ini saya punya barang ilegal ya, udah tahun, dari tahun 2007 mungkin. Itu nomor-nomernya palsu semua. Ya, di sini sih bukan nomor Bepom. Kalau nomor Bepom, ketauannya, kodenya misalnya, obat suntik itu DKL. DKL nomor sekian, sekian, sekian. Begitu ya. Yang berikutnya, ada juga yang menyuntikkan obat. Jadi, oh ini kok, apa nih mereknya? NAC. Ya, ternyata isinya N-acetylcysteine. Itu adalah obat dahak. Obat dahak yang memang mempunyai sifat antioksidan. Dan katanya bisa berubah menjadi glutathione. Nah, itu juga menyalahi aturan. Ya, obat dahak dibuat whitening. Padahal kalau kita buka leaflet-nya, indikasinya itu untuk mengencerkan dahak. Begitu. Ada juga yang menggunakan asam tranexamad. Misalnya merek tertentu. Apa gitu ya. X-nex gitu. Nah, kita lihat situ. Wah, kita cek di Bepom, apa, di situs Bepom. Loh, ini kok bukannya, indikasinya bukan untuk whitening. Tapi untuk anti-perdarahan. Nah, memang sih beberapa obat anti-perdarahan itu bisa memiliki efek pucat pada wajah, pada kulit tubuh kita semua. Begitu. Ya, nah ini harus hati-hati. Karena apa? Efek anti-perdarahan ada teman saya yang kerja juga di klinik kecantikan, main suntik-suntikan juga. Nah, ini kebetulan temannya nyuntik. Entah, dia rahasiakan obatnya. Rahasiain. Di klinik kecantikan itu obat-obatnya dirahasiain, dikasih kode, atau dikasih nama. Wah, super white, dikasih nama, diganti nama jadi ultimate, atau apa begitu. Nah, ternyata mungkin obat asam teranek sama tadi. Akhirnya apa? Mungkin karena ada gangguan pembuatan-pembuatan darah, akhirnya dia kena stroke trombosis. Masuk ICU. Teman saya nganter sampai ke IGD. Begitu. Ditanyain sama dokter IGD-nya ini habis disuntik apa? Dia juga bingung. Karena pakai kode-kode semua. Oke ya, jadi itu ada beberapa obat-obatan yang dipakai, disalahgunakan, di misuse, disalahgunakan untuk whitening. Memang memiliki efek samping, bisa putih kulit mungkin, atau bisa lebih cerah. Tapi itu hal yang tidak benar, tidak baik, dan bahaya bagi dokternya, kalau sampai kejadian apa-apa pada pasien, dia mempertanggungjawabkannya bingung nanti. Satu lagi, ada obat, vitamin C dosis tinggi. Nah, ini. Ini memang sudah Bepom, betulnya ini ada kode Bepom-nya. Ada nomor BATS, ada, apa, expired date, kemudian nomor Bepom-nya itu, kode DKL. Nah, ini. Ini ada DKL, sekian-sekian-sekian, ini nomor Bepom. Jadi bisa dicek di, situs Bepom. Namun sekali lagi, vitamin C kita lihat di sini ya. leaflet-nya. Indikasi, tetap ya, Anda bisa baca di sini, indikasi pengobatan defisiensi vitamin C bila pemberian secara peroral dikontraindikasikan. Jadi memang semua bentuk suntikan secara intravena itu hanya ditujukan pada pasien yang kritis. Di sini kan tadi indikasinya jelas, defisiensi vitamin C. Kalian defisiensi vitamin C enggak? Mengalami scurvy atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena kekurangan vitamin C enggak? Gitu ya. Jadi satu, indikasinya harus defisiensi vitamin C dulu. Kamu defisiensi vitamin C enggak? Kalau enggak, sehat-sehat aja kayak saya gitu enggak usah. Begitu ya. Nah, kemudian syarat kedua, bila pemberian secara peroral itu sudah tidak bisa. Kalau masih bisa minum vitamin C, masih bisa makan makanan bergisi, enggak perlu. Oke, jelas ya? Oke. Nah, begitulah kira-kira saya menjawab pertanyaan Anda mengenai kenapa banyak klinik ternama masih melakukan injeksi intravena. Karena apa? Cari duit. Begitu. Jelasnya kayak gitu. Sensasional. Artis, karena artis belum diedukasi. Suruh ketemu sama saya dulu artisnya. Begitu ya. Nanti saya akan memberikan penjelasan. Karena apa? Saya menyusun kurikulum pendidikan Dr. Fak 2012 ya. Yang itu juga bersumber pada KIPDI, Kurikulum Ilmu Pendidikan Dokter Indonesia. Namanya suntik intravena itu tidak boleh diberikan pada orang yang masih sehat, yang masih bisa makan, begitu. Ya, jadi segala bentuk suntikan intravena atau infus, terapi infus ya, baik pasien yang sakit pun, kalau tidak perlu pasang infus, nggak usah pasang infus. Ya, diobati secara peroral. Zaman dulu dokter main suntik-suntikan sekarang udah nggak boleh. Ya, suntik-suntik dipantat dulu kan, ya, tapi zaman sekarang malah, karena duit, ya, main suntik intravena. makanya TikTok sekarang kan, sekarang gayanya begini. Ya, baru joget, begini dulu, begitu kan? Karena banyak, ya itu, pada orang main suntikan intravena. Suntik-suntikan, infus-infusan, itu sama sekali tidak boleh. Sekian dari saya, salam sehat buat kita semua. Selamat menikmati.